Halo Sobat Lingkungan, Halo Sobat Lingkungan, Halo Sobat Lingkungan, Halo Sobat Lingkungan, Saya Dea Fitria, mahasiswa fisika dari UNP, Saya Ellen Kurniawati Daya, mahasiswa jurusan fisika dari UNP, Saya Hanif Syarazi, dari mahasiswa UNP, jurusan fisika, Saya Amang Fadil, mahasiswa UNP, jurusan fisika, Kami saat ini sedang berada di ekowisata Taman Hutan Mangrove yang tempatnya di Desa Apar, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sumatera Barat, yang juga terintegrasi dengan penangkaran penyu yang ada di sana. Ekowisata Taman Hutan Mangrove ini terletak di kawasan konservasi perairan daerah atau KKPD Kota Pariaman, Sumatera Barat, dibangun pada tahun 2019 lalu dan merupakan upaya meningkatkan fungsi trekking mangrove sebagai wisata alam dan edukasi. Pengelola ekowisata Taman Hutan Mangrove ini adalah Fadil Muhammad, yang merupakan Direktur BUM Desa Parmandiri, yang pembukaannya merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP Republik Indonesia. Pembangunan ekowisata Taman Hutan Mangrove di Desa Apar ini merupakan suatu program dari BUM Desa Apar Mandiri yang sangat menunjang penjagaan ekosistem hutan mangrove di sana, yang pastinya menjadi pengaruh yang baik bagi masyarakat sekitar dan lingkungan, baik segi perekonomian maupun pengelolaan lingkungan. Nah, langsung saja kita masuk pembahasan kita kali ini, yaitu apa sih pengaruh pembukaan objek wisata hutan mangrove di Desa Apar Pariaman terhadap ekosistem lingkungan dan sekitarnya? Sebelumnya, kita perlu tahu nih sobat lingkungan mengenai apa itu hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan sekumpulan pepohonan yang tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut, serta berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Hutan mangrove, yang juga biasa dikenal dengan sebutan hutan bakau ini, yang merupakan sebuah ekosistem yang bersifat khas. Hutan mangrove memiliki fungsinya sangat besar bagi lingkungan hidup kita, diantaranya yakni, yang pertama, mencegah erosi pantai, yang kedua, menjadi katalis tanah dari air laut, yang ketiga, habitat perikanan, yang keempat, sumber pakan ternak, yang kelima, mencegah pengonasan global, yang keenam, sumber pendapatan bagi nilai yang pantai, yang ketujuh, menjaga kualitas air dan udara, yang kedelapan, menyediakan sumber kayu bakar, dan yang terakhir, menjaga iklim dan cuaca. Bu, sebelumnya izin wawancara ya Bu. Nah, untuk pertanyaan pertama, sejak kapan wisata hutan mangrove ini dibangun? Hutan mangrove ini baru tahun ini, eh, bukan tahun kemarin ya, bukan tahun ini, tahun 2019 kalau nggak salah ya. Kini 22 ya? Iya. 22? 2000-an kayaknya, belum 19, 2000. Oh, jadi, jadi tahun 2020 gitu ya Bu. Oke. Untuk pertanyaan kedua, Ibu, apa tujuan wisata hutan mangrove ini dibangun? Untuk menge, apa namanya? Wisatawan kesini, apa namanya itu? Menarik wisatawan gitu Bu. Wisatawan kesini, gitu. Biar desa ini, pantai ini maju, pengunjungnya rame, bisa nambah wahana disini, kayak gitulah. Untuk yang ketiga Bu, siapa pengelola atau penanggung jawab dari hutan mangrove ini? Apakah dari pihak swasta atau pihak daerah disetarsini? Sekarang BUMDES sama POKDARWIS. BUMDES, POKDARWIS, AMADESA. Jadi, kesimpulannya, jadi pemerintah setempat gitu ya Bu, bukan dari pihak swasta. Kalau sekarang, nggak tahu nanti nantinya. Selanjutnya Ibu, bagaimana impik dari wisata hutan mangrove ini terhadap perekonomian masyarakat sekitar? Lumayan membantu. Bagi para pedagangan, masyarakat sekitar apa pedagang? Masyarakat sekitar dan pedagang, kalau pedagang jelas membantu kan, menambah, apa, insight apa namanya? Insight lapangan pekerjaan juga. Iya, kayak gitulah. Iya, income. Nambah income. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih ya Bu, apakah pengelolaan dan pengembangan Taman Huter Mangrove ini didukung penuh oleh masyarakat sekitar sini? Iya, sangat mendukung. Masyarakat sini sangat mendukung. Alasannya tadi dikarenakan menambah insert tadi itu ya Bu, dan menambah lapangan pekerjaan tadi. Oke Bu, sekian dari pertanyaan ini wawancara kali ini. Terima kasih Bu. Baik Pak, kami permisi mengajukan beberapa pertanyaan seputar tentang kondisi lingkungan sini, Bapak sebagai pengunjung. Di sini Pak, sebagai pengunjung, apa yang membuat Bapak tertarik dengan wisata hutan mangrove di tempat ini? Ya Pak C, ini baru di Kota Pariaman ya, terus juga. Kalau mangrove ini kan, apa ya, untuk lingkungan pantai katanya bagus. Ya, tertarik dulu. Oke. Kemudian Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang kondisi lingkungan sekitar tamang hutan mangrove ini? Dibandingkan sebelum-sebelumnya udah lebih bagus ya. Kalau dulu kan sempat ada pembabatan mangrove di sini, seperti protes masyarakat. Sampai sekarang sudah lebih bagus. Sudah lebih banyak. Jadi berarti sebelumnya, sebelum dibuka sebagai tempat wisata, ini sempat terhulus gitu ya Pak istilahnya? Memang, memang, memang hutan liar aja gitu. Oh, jadi sejak dibuka taman wisata hutan mangrove di sini, jadi hutan mangrovenya pun lebih berkembang semakin banyak, kemudian terlestarikan gitu ya? Iya. Kemudian Pak, menurut Bapak sendiri, apakah pengunjung-pengunjung lainnya itu yang datang ke tempat ini sudah menjaga kebersihan lingkungan sekitar hutan mangrove ini, nggak bisa? Kalau, apa ya, kalau secara umum mungkin belum ya, karena rata-rata masyarakat kita akan untuk kesadaran belum sampai kita mau berkembang. Cuma di sini kan juga tempat sampahnya udah nggak ada. Memang disediakan, tapi mungkin nggak belum terlalu banyak gitu ya Pak. Ini memang nggak disediakan kayaknya ya? Oh, di sepanjang ini. Ada beberapa cuman sih, tapi mungkin ya kembali kesadaran juga ya. Jadi menurut Bapak, Bapak lebih setuju nggak Pak tempat ini lebih dikembangkan lagi ke depannya nanti? Oh, soalnya kan ini akan memberikan impact yang besar juga kesel lingkungannya kan. Biasanya di sini kan orang jualan nggak rame, sekarang rame. Nah, kenapa banyak yang jualan? Pasti karena banyak yang datang. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah, pemanfaatan ekosistem mangrove untuk konsep wisata atau ekowisata dapat memberikan berbagai dampak yang besar khususnya untuk lingkungan sekitarnya. Dampak-dampak yang dapat ditimbulkan ini dapat berupa dampak positif maupun negatif. Yuk, kita bahas satu-satu. Yang menjadi dampak positifnya yaitu, pertama, memberikan pengalaman dan pendidikan kepada wisatawan. Pendidikan diberikan melalui pemahaman tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Sedangkan pengalaman diberikan melalui kegiatan-kegiatan wisata yang kreatif. Yang kedua, yaitu mencegah meluasnya kerusakan pada daerah pesisir pantai. Dengan adanya ekowisata ini, diharapkan dapat mendorong perkembangan dan pelestarian hutan mangrove. Yang ketiga, memberikan keuntungan ekonomi terutama kepada masyarakat lokal. Oleh karena itu, kegiatan ekowisata harus bersifat profit atau menguntungkan. Dan yang terakhir, yaitu dapat terus bertahan dan berkelanjutan. Tidak bisa kita pungkiri, selain dampak positif yang dapat ditimbulkan juga dapat memberikan dampak negatif yang secara garis besar dapat berupa belum adanya kesadaran dari wisatawan dan masyarakat sekitar yang berkunjung di sekitaran hutan mangrove. Akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Seperti yang tampak pada video observasi kami, masih terdapat banyak sampah-sampah yang dibuang sembarangan sehingga membuat air di sekitar hutan mangrove menjadi kotor, keruh, dan berminyak. Nah, dampak negatif ini harusnya mampu diminimalisir dengan berbagai solusi. Ada pun beberapa saran-saran dari kami terhadap pengelola hutan mangrove ini yaitu pertama, menyediakan tempat sampah di berbagai titik di area wisata hutan mangrove. Yang kedua, memberikan pamflet himbawan membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, bertindak tegas atau memberikan sanksi terutama kepada masyarakat sekitar yang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, contohnya dengan membuang limba rumah tangga sehingga kualitas air di sekitar area mangrove menjadi keruh, kotor, dan berminyak. Dan yang keempat, yang paling penting nih, melakukan kegiatan reboisasi. Apa fungsinya yaitu untuk tetap mempertahankan dan memperluas daerah ekosistem mangrove? Sahabat lingkungan, usaha atau inisiatif dan ide kreatif dari masyarakat desa apar ini perlu diapresiasi loh. Wisata hutan mangrove ini mereka jadikan sebagai badan usaha milik desa. Nah, gimana nih dengan kita? Apakah kita sudah memberikan konstribusi terhadap kelestrian lingkungan hidup di daerah kita masing-masing? Termoral dari kami adalah mari jaga lingkungan demi masa depan yang gemilang. Lingkungan dari kita untuk kita. Jagalah lingkungan seperti berdekat dirimu. Bisa kita simpulkan bahwa lingkungan itu sangat penting baik kehidupan kita dengan cara menyadarkan diri kita masing-masing akan pentingnya membawa sampah pada tempatnya seperti yang disampaikan rekan-rekan saya yang bertiga ini tetap masih padil yaitu jagalah lingkungan itu seperti menjaga diri kita sendiri. Harapan kami kelompok dua semoga sobat lingkungan semua bisa mengaplikasikan apa yang terdapat di video kami ini semoga bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih kepada sobat lingkungan semua yang telah melihat video kami. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax